La tadumu ma'al kulfati ulfah Tidak akan langgang bersama pembebanan Ulfatun oleh kecintaan Jadi, kalau kita Pengen cinta Jangan membebani Sebab cinta tidak menuntut Perintah Cinta itu menuntut pengorbanan Jangan membebani Orang kalau sudah dibebani Akan jauh Begitu Kita ini membebani Orang lain Akan putus Begitu Kalau sudah menekan Jadi tidak akan langgang Percintaan Bila ada tekanan Enggak banget Cinta itu tidak menekan Begitu Jadi, jangan ada menekan orang Kalau sudah dia menekan Bakal putus Banyak teman-teman majelis saya Putus dengan saya Gara-gara dia menekan saya Menuntut macam-macam pada saya Begitu Pasti bakal jauh dari saya Karena banyak tuntutan dari dirinya Yang kita saja tidak menuntut dirinya Begitu Banyak Itu kayak begitu Kalau sudah menekan Bakal mengoreksi Segalanya Kita jangan Kalau kita Bini Banyak menekan Itu Pastikan Kecintaannya itu Semua Jadi Allah itu Amat kita Enggak menekan Maka Kecintaan Allah itu Abadi Amat kita Walaupun kita Maksian Allah masih kasih makan Kau sama kita Tapi kita jauh dari Allah Tapi Kalau lah kita To'at Tetap aja Allah memberi nihmatan Tapi ada ridho disana La tadumu Ma'alqulfa'ulfah Jadi Kecintaan Tidak akan langgang Bila mana terbakar Kita jangan menekan Jadi jangan Ada Keterpaksaan Karena cinta Tidak bisa Direkayasa Begitu Ada lagunya itu Guru kita Udah punya Ini aja Maknanya Kalamnya Imam Haddad ini Tidak akan Langgang Keintiman kita Dengan Allah Tidak akan Langgang Kemesraan kita Dengan Allah Tidak akan Ni'mat Kedekatan kita Dengan Allah Bila mana Kita masih Merasa Dibebani Oleh Perintah Allah Bila Perintah Allah ini Menjadi Beban Amat kita Maka Tidak akan Langgang Allah Perintahkan kita Dalam Al-Quran Ya Ayyuhal Lathina Amanu Sallu Hai orang yang Beriman Anda Kudu baca Solawat Taman Nabi Bila Perintah Allah ini Menjadi Beban Nama kita Maka Solawat Kita Ogah Kurang Mau Bersolawat Kenapa Karena Beban Tapi Bila ini Bukan Beban Tapi Bentuk Kecintaan Tuhan Nama kita Maka Akan Langgang Makanya Dalam Dalail Allahumma Inni Nawaitu Bisolati Ala Habi Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Amtis Alam Di Amerika Watas Di Kon Bi Nabi Wat Tasi Kon Bi Kitab Bi Wat Tiba An Di Nabi Sayyid Ya Allah Saya niat Baca Solawat Ini Adalah Memenuhi Menjunjung Tinggi Perintah Bukan Beban Tapi Ini Bentuk Kecintaan Engkau Supaya Saya Ini Dekat Dengan Engkau Pintunya Nabi Muhammad Pintunya Enggak Bisa Kebersamaan Dengan Allah Kebersamaan Dengan Malaikat Allah Kalau Tidak Bersolawat Maka Solawat Ini Bukan Beban Tapi Kebutuhan Bila Solawat Adalah Bentuk Beban Berarti Cinta Amin Nabi Masih Direkayasa Begitu Bila Solawat Adalah Beban Engkak Bakalan Langgang Kemesraan Dengan Rasulullah Jangan Jadikan Solawat Sebagai Beban Tapi Jadikan Solawat Sebagai Pintu Keintiman Dan Ini Bakal Tambah Kita Mesra Begitu Ibarat Solawat Adalah Bentuk Telepon Kita Dengan Cewek Kita Makin Banyak Ditelepon Makin Senang Kita Begitu Tapi Bila Sudah Merasa Terbebani Maka Kita Akan Berhenti Keintiman Itu Sudara Keintiman Keintiman Dengan Allah Kemesraan Dengan Allah Itu Jangan Jadikan Beban Kayak Kita Datang Kemakam Wali Wali Allah Jangan Jadikan Beban Tapi Jadikan Kebutuhan Maka Itu Akan Langgang Kenikmatan Mendatangi Daripada Wali Wali Allah Sebab Ada Orang Yang Kelihatannya Mati Sebetulnya Hidup Sebagaimana Ada Yang Kelihatan Hidup Tapi Di Mata Allah Mati Tadi Udah Disebut Amim Haddad Fahwa Mayyid Itu Begitu Jadi Kalau Kita Pengen Intim Sama Allah Jangan Jadikan Perintah Allah Sebagai Beban Dan Tekanan Allah Kalau Itu Dijadikan Beban Dan Tekanan Maka Datangnya Solat Adalah Menjadi Beban Berat Ama Kita Tapi Jadikan Datangnya Adan Telepon Yang Berdering Di HP Kita Dari Kekasih Kita Sehingga Sehingga Solat Akan Menjadi Alhamdulillah Cewek Kita Nelpon Kita Alhamdulillah Cewek Kita Kekasih Kita Nelpon Kita Ini Akan Menjadi Menarik Kalau Ditelepon Nama Cewek Baru Bunyi Doang Girang Ser Tapi Kalau Bukan Cewek Kita Aduh Mau Nagih Lagi Dianggapnya Allah Itu Debt Collector Yang Nagih Nagih Kita Maka Jadi Beban Adan Itu Amat Kita La Tadumu Ma'al Ulfah Ulfah Kemesraan Tidak Bakalan Abadi Bila Merasa Ditekan Dan Dib Bebani Begitulah Kata Imam Al-Haddad Al-Haddad